Halo people with the spirit of learning, pada kali ini kita akan membahas tentang tradisional dan juga digital marketing Jadi bedanya apa saja sih? Nah, kalau tradisional marketing adalah sebuah proses iklan yang kita lakukan melalui beberapa media di bawah ini Salah satunya adalah television, billboard, dan juga newspaper Jadi kalau kita sering nonton TV kan ada suka iklan pasta gigi atau iklan indomie seperti itu ya Atau bahkan minuman bersoda seperti Coca-Cola itu dapat kita temukan di television Tapi kalau kita pergi keluar rumah di pinggir jalan biasanya itu ada billboard dan itu adalah salah satu dari tradisional marketing Dan sebenarnya kalau di bagian koran kadang ada iklan lowongan pekerjaan atau iklan jasa cuci sepatu Itu juga bisa dikatakan sebagai tradisional marketing Dan faktanya tradisional marketing ini memiliki beberapa kekurangan Yang pertama itu adalah mahal Kenapa? Karena space-nya cukup terbatas Dia kan berupa fisik ya Dan apabila kalau kita bayangin di pinggir jalan itu billboardnya ada ribuan iklan Itu kan nanti tidak bagus untuk pengemudi Makanya dibatasin dan sehingga membuat billboard tersebut menjadi cukup mahal untuk pengiklan Lalu selanjutnya ketika kita menggunakan tradisional marketing Kita tidak bisa membuat iklan secara personalized Yang artinya adalah iklan yang kita buat itu akan dilihat oleh orang-orang yang belum tentu sesuai dengan iklan yang kita sampaikan Misalnya bikin gigi kamu menjadi lebih rata Dan ternyata orang yang sudah punya gigi rata melihat iklan tersebut Dan itu kan tidak personalized Seharusnya iklan dari gigi rata itu hanya dilihat dari orang-orang yang tidak memiliki gigi rata Seperti itu Lalu yang ketiga ketika kita melakukan tradisional marketing melalui billboard atau juga television Kita tidak dapat melihat feedback secara real time Jadi kita tidak tahu nih apakah iklan yang kita jalankan itu benar-benar membuat orang-orang engage ya Tertarik dengan iklan tersebut sehingga mencari produk atau jasa yang kita iklankan Nah itu tidak terlihat pada bagian tradisional marketing Jadi kita hanya iklan habis itu ya berharap mereka akan engage seperti itu Dan disini kalau digital marketing kita bisa menggunakan platform seperti social media Lalu juga ada beberapa produk google seperti google maps Terus juga pencarian google Lalu beberapa platform menarik lainnya Dan sebenarnya digital marketing itu lebih powerful dibandingkan dengan tradisional marketing Baik jadi alasan yang pertama adalah biaya iklan itu bakalan lebih murah Kenapa? Karena tidak ada batasan space seperti tradisional marketing kan Kalau kita ada 100 iklan setiap harinya mungkin kita butuh 100 billboard di pinggir jalan itu kan berantakan Dan sedangkan digital marketing itu bisa berupa email, berupa foto di social media dan juga sebagainya Dan satu orang biasanya akan menerima lebih dari 10 iklan pada setiap harinya Lalu yang kedua adalah ini poin yang paling saya suka dari digital marketing Dimana kita bisa bikin iklan sesuai dari kebutuhan customer Misalnya kita pengen mempromosikan kelas pemograman Laravel Dan kita akan memberikan iklan tersebut kepada beberapa programmer Tidak termasuk desainer, digital marketer, atau bahkan copywriter Sehingga iklannya itu nanti lebih efektif dan memberikan hasil yang lebih bagus lagi Kalau misalnya kita melakukan tradisional marketing seperti di billboard Ini kan setiap orang bisa melihat Misalnya kita mengiklanin produk Laravel Atau pemograman ya, kelas-kelas coding Dan ini iklannya nanti bisa dilihat oleh banyak orang Bukan hanya programmer saja Mungkin desainer, atau akuntan, atau bahkan business manager Jadi tidak ter-user personalized Lalu yang terakhir adalah kita ketika melakukan digital marketing Kita dapat mendapatkan real-time reporting Untuk segera membuat perbaikan Misalnya kita menjalankan 3 iklan Dan dari 3 tersebut Ternyata yang berhasil adalah iklan pertama Yaudah, daripada kita buang uang Mengiklankan produk Sorry, mengiklankan iklan kedua Ataupun ketiga Lebih baik kita fokus uangnya dipakai Untuk mengiklankan iklan yang pertama saja Nah, inilah yang kita tidak dapatkan ketika melakukan tradisional marketing So, digital marketing is really game changer ya Untuk perusahaan yang ingin menjangkau lebih banyak calon customer Dengan biaya yang lebih murah Dan mendapatkan hasil yang lebih efektif lagi Untuk dari setiap iklannya Jadi jangan sampai lupa bahwa Jika bisnis kalian tidak ada di internet Siap-siap bahwa bisnis kalian akan segera Out of business atau bangkrut Itu yang dibilang oleh Bill Gates So, begitulah perbedaan dari digital maupun tradisional marketing Semoga teman-teman bisa mempelajarinya dengan baik ya Dan segera beriklan pada sosial media Pencarian Google Atau bahkan platform lainnya secara digital Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!